Nah oke teman-teman ya Ini adalah semayan gambas Anggunta VL1 yang satu minggu lalu Baizan semai di media potrai Ini seperti ini Media potrai sekitar ini isi 200 Teman-teman Isi 200 lubang Jadi ini bisa Baizan katakan 95% Tumbuh teman-teman Oke bisa kawan-kawan lihat ya Seperti ini Ini usianya satu minggu teman-teman Satu minggu setelah tanam di media potrai Oke jadi lihat videonya Sampai selesai jangan di skip biar tidak gagal Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baizan di channel Sampai Tani Mudah teman-teman Semoga untuk kabar teman-teman semua Di hari ini diberi kesehatan ya Dimudahkan segala urusannya dan yang pasti Mudah-mudahan diberi riski yang banyak Dan yang pasti mudah-mudahan bergah teman-teman Amin Oke Di kesempatan video kali ini teman-teman Kemarin Baizan Telah tanam biji oyong ya Oke Jadi di kesempatan video kali ini Baizan akan melakukan penyemaian Biji oyong Di media potrai teman-teman Oke sebetulnya sebelumnya Sebetulnya banyak Kemarin di video Baizan Di video gambas atau oyong ya Banyak yang bertanya Katanya menyemai biji gambas itu pada gagal teman-teman Oke Sekalian disini Baizan buatkan Ya Jadi disini memang Baizan Akan menyemai biji Oyong ini Anggun Tavi ya Anggun Tavi F1 Dari PTSW setanah merah teman-teman Ini sebetulnya hanya untuk sulaman Jaga-jaga buat sulaman Karena kemarin Baizan tanam biji teman-teman Oke ini untuk Ini 5 pack ya 5 pack Dan nanti kurangannya Baizan cari Bigas pertanian teman-teman Niatnya semai 6 pack Untuk jaga-jaga Untuk sulaman teman-teman Oke Jadi langsung saja Tidak usah lama-lama Ke tutorialnya teman-teman Tapi jangan di skip Biar tidak gagal paham teman-teman Oke langsung saja teman-teman Nah ini ya Yang jelas Yang pertama Kita buka dulu Untuk Ini Biji gambasnya Teman-teman Seperti ini Oke Kita buka Kita buka Oke Seperti ini Yang pertama Kita buka dulu Untuk biji gambasnya Nah ini biji gambasnya Teman-teman Yang kedua Yang jelas Kita sediakan Potray Jadi ini potraynya Teman-teman Itu isi 200 200 lubang Dan untuk Ini media semanya Nanti teman-teman Bisa lihat di deskripsi Apa saja bahan-bahannya Linknya akan Baizan Tempelkan Di deskripsi Teman-teman Oke langsung saja Yang pertama Disini untuk Gambas ini Teman-teman ya Saran Baizan Itu sangat-sangat Jangan Direndam Dulu Teman-teman Oke ini pengalaman Baizan Mau tanam langsung Ataupun Mau disemai dulu Saran Baizan Itu jangan Direndam Karena apa teman-teman Karena disini untuk Cangkang kulitnya ya Kulit daripada gambas ini Jika direndam Dia akan mudah terbuka Ya Jadi kalau untuk Nanti Direndam dulu Akan kemasukan air Apalagi Ngerendamnya lama Teman-teman Sampai 6 jam Akan tidak tumbuh Teman-teman Dan akan busuk Dalamnya ya Seperti ini Jadi jangan direndam dulu Jadi langsung saja Ditanam Teman-teman Mau tanam biji Ataupun mau disemai Oke Langsung saja Ya Seperti ini ya Caranya menanam Mudah sekali teman-teman Jadi tinggal Dimasukkan saja Untuk yang bagian Keluar akarnya itu Di bawah Jangan Posisinya Jangan Seperti ini ya Posisinya Jangan seperti ini Jangan seperti ini Jangan Posisinya Seperti ini saja Berdiri Seperti ini teman-teman Oke Seperti ini Nah ya Mudah sekali Untuk cara menyemennya Seperti inilah Oke Nanti Baizan lanjutkan Ke Cara penyeman Dan juga Penutupan Teman-teman Jadi Baizan akan melakukan Penyemen ini dulu Seperti ini Oke teman-teman Nah ini Baizan sudah selesai Ini sudah Dua bagi Baizan Kasih Biji Gambasnya Atau Biji Setelah ini Proses selanjutnya Kita timbun lagi Menggunakan ini Media semengnya Seperti ini Kita timbun Sampai Rata ya Seperti ini Teman-teman Timbun Timbun sampai Rata Seperti ini Teman-teman Kita ratakan Menggunakan tangan Atau menggunakan Apapun itu Terserah Yang penting Rata Teman-teman Seperti ini Tertutupi semua Untuk biji Gambasnya Ya Seperti ini Yang itu juga Sama Yang ini Sama Teman-teman Oke Nah itu Itu juga Sama Kita tutupi Seperti ini Oke Seperti ini Teman-teman Kalau sudah Tertutupi semua Dengan media semengnya Seperti ini Baru kita bawa Ke rumah-rumahan Penyemean Teman-teman Oke Kita bawa ke sana dulu Teman-teman Oke Teman-teman ya Setelah ini Setelah Ditutupi Dengan media semengnya Seperti ini Ada tiga hal yang Paling penting Agar nanti Semengnya Itu tumbuh Dengan Bagus Teman-teman Yang pertama Teman-teman Taruh media semengnya Media potre ini Yang sudah dikasih Bisi gambarnya Bikin rumah-rumahan Seperti ini Ya walaupun ini sudah rusak Teman-teman Tapi ini masih bisa digunakan Bertujuan untuk Agar nanti ketika hujan Tidak mengenai Media semengnya ini Karena jika terkena hujan Lama Atau apalagi Setiap hari Dan mungkin Berjam-jam Itu tidak akan tumbuh Teman-teman Itu pun yang pertama Buatkan rumah-rumahan Seperti ini Yang kedua Teman-teman Setelah ini Kita siram Oke Kita siram Untuk media Ini Media semengnya Seperti itu Teman-teman Disiram menggunakan Gembor Ataupun Apapun itu Karena disini Gembornya Bison ada di Lahan Teman-teman Jadinya ketinggalan Bison menggunakan Ini saja Sama saja Teman-teman Oke Seperti itu Yang benar-benar Harus benar-benar Basah Teman-teman Untuk penyiramannya Oke ya Kayaknya sudah basah Teman-teman Seperti ini Setelah Disiram Seperti ini Kan ini sudah basah Nah Ini yang paling penting Teman-teman Ketika Setelah Melakukan penyiriman Pertama ini Itu Lalu ditutupi Dengan karung Karung saja Seperti ini Ini poin yang ketiga Setelah penyiriman Ditutup Menggunakan Karung Ini yang Biasanya Kesalahan Dari teman-teman Semua Yaitu Menutup Media Potrenya ini Menggunakan Plastik Terpal Ataupun Sejenisnya Yang tidak memiliki Sirkulasi udara Teman-teman Kalau karung ini kan Mempunyai sirkulasi udara Walaupun nanti terkena Sangatan Panas matahari Itu tidak Terlalu efek Berefek Pada biji gambasnya Teman-teman Oke Seperti itu Menggunakan karung saja Kalau atasnya mau dikasih Jerami atau Apapun itu Bisa teman-teman Berserah Yang penting Bawahnya karung saja Dikasih seperti ini Kasih dua atau satu Yang penting Aman teman-teman Nah Setelah ini Setelah ini teman-teman Untuk penyiramannya Nah Itu untuk penyiramannya Jangan disiram Selama dua hari Ya Jangan disiram Selama dua hari Setelah dua hari Kita lihat kondisi Mediasemennya Seperti ini Bisa contohkan Kalau dua hari Untuk mediasemennya ini Masih Eh apa namanya Masih Pasah Itu jangan disiram Teman-teman Dan ketika Ketika harinya Kalau mediasemennya ini Sudah kering Baru disiram Kita buka ya Disiram Lalu ditutup kembali Dan nanti Empat harinya Insya Allah akan tumbuh Dengan Empat hari Sampai lima hari Teman-teman Akan tumbuh Dengan bagus Teman-teman Oke Seperti itu Ya Mudah dipahami Teman-teman ya Oke Jadi Cukup sekian Jika kurang paham Ataupun penjelasannya Kurang Gimana ngerti teman-teman Bisa nanti Ditinggalkan di kolom komentar Agar nanti Pesan jawab Teman-teman Oke ya Jadi Cukup sekian dari Pesan Mudah-mudahan bermanfaat Sekian dari Pesan Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh